selamat menikmati 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 Jadi, opini itu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu, untuk memberitahu sesuatu masalah. Itu yang pertama, anak kami sekalian. Yang kedua, meyakinkan pendapat. Meyakinkan pendapat. Kalau ada pendapat kita, ini mau kita sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain itu mengetahuinya. Kita sampaikan sesuatu, mungkin orang lain merasa yakin berdasarkan pendapat kita. Yang ketiga, teks opini itu bisa juga bertujuan untuk menghibur pembaca. Bisa sebagai penghibur bagi para pembaca. Anak-anak kami sekalian, ada pun struktur teks opini ini. Strukturnya anak-anak kami sekalian, Itu yang pertama, pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat. Menyatakan pendapat kita, bagaimana pendapat kita ingin kita sampaikan kepada orang lain. Bagaimana pemikiran kita ini, kita sampaikan kepada orang lain. Bagaimana pendirian kita ini, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi, itu struktur teks opini tadi yang pertama. Pernyataan pendapat, pernyataan ide, pernyataan pemikiran kita, kita sampaikan kepada orang lain. Atau kepada pembaca begitu, anak-anak kami sekalian. Yang kedua, struktur yang kedua, itu argumentasi. Berargumen, berarti kita memberikan alasan, berargumen, memberikan alasan-alasan mengenai pernyataan pendapat kita itu. Mungkin kita katakan, nanti sore kemungkinannya hujan. Itu pernyataan kita, itu pendapat kita, itu pemikiran kita. Tentu saja ada argumentasinya. Kenapa kita mengatakan itu, mungkin ada alasannya. Mungkin kita lihat cuacananya, cuacanya undung. Maka kita mengambil pendapat, oh, nanti sore mau hujan. Tentu saja argumennya itu tadi. Jadi, argumentasi alasan. Kemudian, struktur yang ketiga, itu adalah pernyataan ulang mengenai pendapat yang kita sampaikan. Ya, pernyataan ulang, karena tadi sudah dibaringi dengan argumentasi alasan, maka pernyataan itu kita pertegas lagi. Atau pendapat kita itu, kita pertegas lagi. Itulah struktur daripada opini ini. Anak-anak kami sekalian, jadi opini tadi adalah pendapat yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Ide atau pemikiran yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Bisa nanti untuk meyakinkan pembaca atau orang lain. Bisa nanti untuk menghibur. Bisa nanti untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Tentu saja harus kita sampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Orangkali bisa diyakini orang lain. Bisa juga menghibur orang lain. Jadi, anak-anak kami sekalian tentu saja perlu kita perhatikan. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam pendulisan opini atau dalam teks opini. Biasanya anak-anak kami, untuk meyakinkan pembaca, biasanya teks opini ini menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ini banyak loh anak-anak kami sekalian. Antara lain, atau seperti dia menggunakan kata keterangan selalu. Menggunakan kata keterangan biasanya. Menggunakan sering, kata sering. Menggunakan kadang-kadang. Menggunakan hampir. Atau barangkali menggunakan sebagian besar. Jadi, tujuannya tentu saja untuk meyakinkan para pembaca. Supaya pembaca lebih mudah memahami opini yang kita sampaikan. Atau barangkali merasa terhibur. Jadi, bisa diperkuat dengan menggunakan kata keterangan. Di sini, ibu ambil contohnya. Salah satu contoh yang ibu sampaikan ini. Ini termasuk contoh teks opini. Menurut pendapat salah satu pejabat di negeri ini. Ini menurut pendapat salah satu pejabat di negeri ini. Jadi, ini baru pendapat, opini, pemikiran. Kebakaran hutan hanya akan selesai oleh hujan. Menurut pendapat salah satu pejabat di negeri ini. Kebakaran hutan hanya akan selesai oleh hujan. Setiap tahun biasanya memang seperti itu. Pernyataan ini menggambarkan betapa sulitnya memadamkan kebakaran hutan yang begitu luas. Jadi, dia di sini menggunakan kata keterangan biasanya. Setiap tahun biasanya memang seperti itu. Jadi, kebakaran hutan hanya akan selesai oleh hujan. Katanya itu kan pendapat dia, anak-anak kami sekalian. Pendapat pejabat yang tadi opini. Mungkin dia sudah melihat selama ini, walaupun kebakaran hutan itu barangkali disiram, dengan menggunakan alat-alat yang digunakan untuk mematikan api pada kebakaran hutan. Tapi, katanya itu tidak akan selesai. Jadi, dia berlengkapan bahwa, dia berpendapat bahwa kebakaran hutan itu hanya akan selesai apabila turun hujan. Mungkin, itu yang dia lihat. Padahal faktanya bukan seperti itu, harus seperti itu. Ya, tapi itulah pendapatnya. Yang kedua, anak-anak kami. Opini ini bisa juga menggunakan atau selalu menggunakan konjungsi. Konjungsi ya, anak-anak kami sekalian. Untuk menantang argumentasi tersebut, kita menggunakan konjungsi. Konjungsi itu seperti penghubung. Untuk argumentasi alasan konjungsi yang sering digunakan, itu adalah pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya. Sedangkan untuk memperkuat argumentasi, dia menggunakan konjungsi seperti bahkan, selain itu, lagi pula, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, ya. Itu konjungsi yang sering digunakan untuk memperkuat argumentasi pada pendulisan opini. Kenapa dia diperkuat dengan argumentasi? Tentu saja, supaya pembaca atau pendengar itu yakin terhadap ide atau pendapat yang akan kita sampaikan. Sehingga, opini pendapat kita itu diakini oleh orang lain, sesuai dengan tujuannya tadi. Kadang-kadang, untuk menyampaikan opini ini, ada hubungan sebab-akibat. Ada hubungan sebab-akibat. Ada sebab, ada akibatnya. Maka, anak-anak kami sekalian untuk menyatakan hubungan, sebab-akibat digunakan kata sejak sebelumnya. Untuk menyatakan harapan, sering kita gunakan juga kata agar atau kata supaya. Itulah konjungsi yang sering digunakan di dalam penyampaian opini ataupun dalam pendulisan opini, anak-anak kami sekalian. Sebagai contoh, Nah, di sini Ibu buat sebuah opini yang menggunakan konjungsi. Nah, coba, anak-anak kami perhatikan contohnya. Hingga kini, penyebaran narkoba hampir tak dapat di cegah. hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba. Jadi, ini kan pendapatnya hampir seluruh penduduk, itu kan tidak fakta anak-anak kami sekalian. Itu pendapatnya. Nah, katanya narkoba itu sudah mudah diperoleh, hampir seluruh penduduk dapat dengan mudah. Dari mana katanya? Dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baru di sana, anak-anak kami sekalian digunakan argumentasi. Maksudnya, untuk memperkuat argumentasi digunakannya konjungsi. Konjungsinya di situ adalah konjungsi misalnya. Misalnya dari mana? Dari bandar narkoba yang senang mencari target pembeli di bangsa pasar tersendiri. Bahkan, bahkan di sekitar sekolah. Jadi, anak-anak kami sekalian, itulah kata sambung atau konjungsi yang sering digunakan dalam penulisan opini. Tujuannya tadi, untuk memperkuat argumentasi. Apabila argumentasinya kuat, alasannya kuat, berkali bisa diyakini oleh para pembaca ataupun para pendengar dari opini yang kita sampaikan. Anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita kali ini, mungkin itu saja dulu yang bisa ibu sampaikan. mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dalam waktu yang singkat ini, bisa dipahami oleh anak-anak kami sekalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.